Halo sahabat liputanam.com, video headline kembali hadir di edisi 6 Desember 2022 bersama saya, Teddy Tresetio Berti, yang kali ini akan membahas soal Gunung Semeru meletus kembali, status awas diberlakukan, lantas bagaimana penanganan dampak bencananya. Simak penjelasan berikut ini. Bencana alam terjadi berturut-turut di Indonesia mulai November sampai Desember 2022, mulai dari Gempa Cianjur, Gempa Garut, dan disusul oleh letusan Gunung Semeru. Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali meletus. Gumpalan awan raksasa keluar dari kawah Gunung Api yang terletak di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Hingga Senin 5 Desember 2022, Gunung Semeru masih mengeluarkan awan panas guguran dengan amplitude 25 mm dan lama gempa 386 detik. Petugas pos pengamatan Gunung Api PPGA Semeru, Mugda Sofian mengatakan, Aktivitas Gunung Semeru periode pengamatan 5 Desember 2022 pada dini hari mengalami 1 kali awan panas guguran dengan amplitude 25 mm dan lama gempa 386 detik. Aktivitas Semeru juga terekam 6 kali gempa guguran dengan amplitude 1 sampai 8 mm dengan lama gempa 50 sampai 140 detik, 1 kali gempa vulkanik dalam dan 1 kali gempa tektonik jauh. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan status Gunung Semeru di Jawa Timur pada minggu 4 Desember 2022 sudah dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas terhitung mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ahli Vulkanologi dari Institut Teknologi Bandung, Mirzam Abdurrahman, mengatakan bahwa letusan Gunung Semeru pada 4 Desember kemarin memiliki perbedaan dengan letusan-letusan sebelumnya. Letusan Semeru tahun lalu itu berkaitan dengan faktor eksternal atau faktor cuaca. Namun, letusan kemarin dikarenakan faktor internal yaitu adanya pergerakan magma. Mirzam menjelaskan bahwa Semeru merupakan gunung api dengan tipikal strato yang memiliki dua jenis erupsi, yaitu mengeluarkan lava dan atau abu vulkanik. Kendati demikian, Mirzam mengatakan abu vulkanik yang dimiliki Semeru memiliki perbedaan dengan gunung api lainnya. Pakar Gunung Api Universitas Pajajaran Nana Sulaksana mempertanyakan sistem peringatan dini atau Early Warning System dalam memantau aktivitas gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Letusan Semeru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, banjir lahar akibat erupsi Semeru dipicu persentuhan aktivitas vulkanik dengan cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Padahal lanjut Nana, erupsi gunung tertinggi di Jawa tersebut sudah terjadi mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat pada Minggu 4 Desember 2022. Karena itu, Nana mempertanyakan optimalisasi sistem peringatan dini sebelum erupsi Semeru terjadi. Sistem peringatan dini sebaiknya dikeluarkan sedini mungkin sebelum erupsi terjadi sampai ke masyarakat sehingga proses evakuasi lebih cepat dilakukan. Guru Besar Fakultas Teknik Geologi 4 itu melanjutkan apakah sistem daerah sudah diberikan otonomi dalam mengurus pemantauan ke gunungan. Otonomi ini diperlukan agar penyampaian informasi peringatan dini ke masyarakat akan menjadi lebih cepat. Pemerintah Lumajang menetapkan masa tanggap darurat bencana akibat awan panas guguran atau APG Gunung Semeru selama 14 hari. Bupati Kabupaten Lumajang, Caktorik, menyatakan bahwa sebelumnya pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi telah menetapkan status Gunung Semeru naik menjadi awas di level 4. Masyarakat di zona merah diminta untuk mengosongkan tempat dan mengevakuasi diri di posgo pengungsian yang telah disediakan. Soal adanya korban, Bupati menjelaskan sampai saat ini belum ada laporan jumlah korban maupun laporan kehilangan dari masyarakat. Caktorik mengatakan, dirinya mengecek langsung kawasan zona merah. Dirinya ingin memastikan seluruh warga yang masih berada di rumah terevakuasi seluruhnya. Proses evakuasi bencana kali ini lebih cepat lantaran warga sudah mempersiapkan sejak terjadi APG pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ini hari. Selain itu dikatakan Caktorik bahwa kondisi dusun Kajang Kuning saat ini tertutup material debu awan panas guguran hingga 3 meter. Demikian video headline hari ini saya Teddy Trisetioberti undur diri dan sampai jumpa.